Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Andi Imam Rafiq kelas 93 akan menjelaskan materi fikir tentang rukun jual beli Sebelum saya menjelaskan rukun jual beli, alangkah baiknya saya menjelaskan juga apa itu arti jual beli Jual beli adalah transaksi tukar menukar barang atau uang yang berakibat beralinya hak milik barang atau uang Nah, kita masuk ke materi rukun jual beli Rukun jual beli dibagi menjadi empat Yang pertama, adanya penjual dan pembeli Tanpa adanya penjual dan pembeli, maka transaksi jual beli tidak mungkin terjadi Yang kedua, adanya barang atau jasa yang diperjual belikan Barang atau jasa yang diperjual belikan pun juga tidak boleh sembarangan Karena ada beberapa barang atau jasa yang diharamkan oleh Allah untuk diperjual belikan Misalnya itu kayak hamar atau narkotika dan lain-lain Yang ketiga, adanya alat tukar rangsah Alat tukar rangsah ini itu artinya alat tukar yang berlaku pada daerah tersebut Kayak orang dulu ini kita mengenal tentang sistem barter Yang diperkenalkan oleh bangsa Mesopotamia pada sekitar 6.000 tahun sebelum masehi Lalu kita juga mengenal uang logam yang diperkenalkan oleh bangsa Lydia pada abad ke-6 sebelum masehi Lalu kita juga mengenal uang kertas yang diperkenalkan oleh bangsa Kiongkok pada abad pertama masehi Lalu pada zaman modern ini kita mengenal uang digital yang dapat diakses melalui HP Nah, jadi itu, inci itu kalau alat tukar rangsah, alat tukar rangsah berlaku pada daerah tersebut Lanjut ke yang keempat, adanya ijab kobol Ijab kobol dalam jual beli dengan ijab kobol dalam pernikahan itu berbeda Karena kalau ijab kobol itu biasanya ada lafaz yang diucapkan Tapi kalau dalam jual beli tidak ada lafaz resmi yang harus diucapkan agar terjadinya ijab kobol Ijab itu adalah pernyataan dari si penjual, sedangkan kobol itu adalah pernyataan dari si pembeli Oke, itu doang yang bisa saya bahas Kurang lebih mohon maaf Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih 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 Terima kasih